Intro Viral Rizky Bilar maki-maki ex-karyawan Leslar, kelihatan cowok pengangguran Selepas kasus KDRT meredah dan pulang dari Tanah Suci, Rizky Bilar mendadak kembali aktif di media sosial Instagram Sama seperti dulu, Rizky Bilar meladeni komentar miring sejumlah netizen Selain itu, Rizky Bilar juga tiba-tiba memaki mantan karyawan Leslar Entertainment Dari unggahan yang beredar, seorang ex-karyawan mulanya mengutarakan kalimat perpisahan hengkang dari Leslar Entertainment Terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikut menyaksikan Leslar Entertainment tumbuh dan berkembang, ujar ex-karyawan Leslar Berdasarkan pantauan, ucapan perpisahan mantan karyawan Leslar Entertainment tersebut diunggah sekitar 12 minggu lalu Terima kasih untuk bubos Lesti Kejora dan pabos Rizky Bilar atas kesempatan yang gak bakal dilupakan seumur hidup, pungkasnya Kendati sudah 12 minggu berlalu, Rizky Bilar mendadak meninggalkan jejak digital di kolom komentar unggahan ex-karyawan Leslar Entertainment Rizky Bilar terlihat belak-belakan membongkar aib mantan karyawan Leslar Entertainment tersebut selama bekerja padanya Pas dibubarin sok-sok nangis, lu di belakang gue ngatain, kerja kasbon mulu, sisa belanja gue aja gue diemin, gak lu balikin, belum lagi nipuin fans dengan tiket palsu Tobat lu, ucap Rizky Bilar Kabar Rizky Bilar mendadak memaki-maki mantan karyawan Leslar Entertainment ini viral di media sosial Perpisahan kru Leslar, Rizky Bilar beri komentar mengejutkan Tulis akun gosip lambeturah, ditilik pada Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023 Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam Gak ada kerjaan lain apa sih Bilar, kelihatan cowok pengangguran banget ladenin pos lama karyawannya Tulis seorang netizen, harusnya cukup dapur mereka aja yang tahu, gak perlu sampai komentar di situ juga Gak etis aja sih seorang bos kayak gitu, ujar netizen lain Gak etis aja sih